Koordinatoriat Wartawan Parlemen menggelar acara puncak anugerah jurnalistik keempat sekaligus pemumuman pemenang Lomba Karya Jurnalistik serta pembukaan pameran foto warna-warni Parlemen 2024. Acara tersebut dihadiri oleh anggota DPR Fraksi Gerindra, Habibur Rahman, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI, Indra Pahlevi, dan Ketua KWP DPR RI Aryawan. Dalam kesempatan itu, Habibur Rahman juga turut mengapresiasi profesi wartawan di lingkungan Parlemen dan berjanji akan melakukan fungsi kedewanan untuk memaksimalkan profesi wartawan. Menurut Habib, wartawan telah menjadi jembatan untuk membantu DPR menunjukkan aktivitas dan kinerja anggota kepada publik. Ya, udah cukup. Ini soal acara ini ya. Acara ini luar biasa ya. Semangat teman-teman untuk melakukan yang terbaik di profesi wartawan di Parlemen ini dan memberikan juga apresiasi kepada yang memang berprestasi. Ya, kami sangat mendukung, mensupport. Seperti saya katakan tadi, ke depan ya kita cari apa yang bisa kami lakukan dalam fungsi-fungsi kedewanan untuk juga lebih memaksimalkan profesi teman-teman yang beraktivitas di sini. Dan kami sangat berterima kasih karena selama ini rekan-rekan telah sangat membantu kami. ya, terutama ya, terkait apa namanya keberadaan kami di DPR ini bisa terpilih kembali dan lain sebagainya. Tentu karena peran besar teman-teman memberitakan aktivitas dan perjuangan kami baik di ruang komisi maupun ketika kami di lapangan ya dan di daerah pemilihan. Tanpa bantuan rekan-rekan ya saya pikir akan berat sekali ya menjalankan tugas fungsi kami di DPR. Hal lain adalah kami sangat menghargai ya sikap profesional rekan-rekan yang beraktivitas di sini yang tidak sekedar semata-mata mencari sensasi, memberitakan sensasi. Tapi ada semangat untuk memberdayakan dan memaksimalkan peran parlemen.